Hai welcome to my channel jangan lupa like share comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah masuk pada pertemuan ke-9 atau materi ke-8 mata kuliah ekonomi internasional tema kali ini adalah tentang hubungan pendapatan nasional dengan raca pembayaran dalamnya juga ada current account atau raca transaksi berjalan yang itu sangat berpengaruh terhadap neraca pembayaran baik dimulai dari pendapatan nasional dulu setelah itu karena account baru yang terakhir adalah neraca pembayaran yang pertama definisi pendapatan nasional pendapatan artinya adalah hasil kerja atau hasil usaha lalu kalau dalam ekonomi ilmu ekonomi pendapatan diartikan sebagai sesuatu yang diterima seseorang seperti hasil kerja atau usaha serta imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berubah gaji sewa bunga ataupun laba ya pengertian pendapatan lalu pendapatan nasional pengertiannya adalah pendapat yang diterima oleh golongan-golongan masyarakat sebagai bentuk balas jasa sehubungan dengan produksi barang-barang dan jasa maksud tidak usah khawatir materi pendapatan nasional juga ada di mata kuliah lain di ekonomi makro Islam ataupun makro syariat juga ada yang ada itu juga berikutnya dibahas adalah tentang tujuan pendapatan nasional ini tujuannya ada beberapa ya yang pertama sebagai tolak ukur kemakmuran negara dari waktu-waktu yang kedua sebagai pembanding tingkatan ekonomi yang dicapai sebuah negara dengan negara lain yang ketiga pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa suatu negara selama jangka waktu tertentu misalnya menggambarkan dalam jangka waktu satu tahun misalnya berapa pendapatan suatu negara itu biasanya gitu per tahun yang keempat sebagai acuan dalam kepergiatan ekonomi lainnya misalnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi pendapatan perkapital struktur perekonomian negara cara pergiatan ekonomi dan sebagainya itu didapat dari pendapatan nasional dengan tujuan itu mengetahui hal itu semua berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional antara lain tersedianya faktor produksi keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja yang berikutnya adalah kemajuan teknologi produksi yang digunakan dan stabilitas nasional ini yang mempengaruhinya tuh ini dari faktor produksi yang ada di suatu negara kemudian keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerjanya kemudian yang ketiga adalah kemajuan teknologi yang bisa mempengaruhi produksinya proses produksi kemudian bisa untuk stabilitas negara stabilitas secara nasional berikutnya yang dibahas adalah tentang metode penghitungan pendapatan nasional bagaimana pendapatan nasional itu dihitung gitu ya dari metode pendekatan produksi atau produk domestik bruto atau gross domestic product jadi didapat atau diketahui dari produk domestik bruto nya ya bruto itu berarti kotor kalau neto itu bersih ya bagaimana atau berapa produk domestik bruto di suatu negara produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tanpa memperdulikan apakah si produsen adalah orang asing atau di bumi ya ada sembilan lapangan usaha yang masuk dalam penghitungan PDB atau produk domestik bruto antara lain pertanian pertambangan dan penggalian industri listrik jasa perusahaan gas air air bersih ya bangunan atau konstruksi hotel perdagangan restoran pengangkutan keuangan komunikasi persewaan dan jasa-jasa lainnya misalnya jasa konsultan pengasaran dan sebagainya rumus PDB juga ada di sini ya PDB produk domestik bruto dapat dari jumlah barang 1 dikali harga barang sama jumlah barang 2 kali harga barang ditambah blablabla jumlah barang N kali harga barang N karena jumlah barangnya banyak harga barangnya berikutnya metode yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran atau produk nasional bruto atau PNB produk nasional bruto yang tadi produk domestik bruto yang ini nasionalnya kita kita menghitung sumber asal produksi mulai dari rumah tangga perusahaan pemerintah dan masyarakat berhubungan yang berada di luar negeri dalam jangka satu tahun maka hasil perhubungan iklan dinamakan sebagai produk nasional bruto atau gross nasional produk ya ini juga ada rumusnya PNB atau produk nasional bruto adalah K ditambah I ditambah P ditambah X-1 K itu konsumsi oleh rumah tangga I itu investasi oleh perusahaan lalu P itu pengeluaran pemerintah dan nilai ekspor dikurang import X min itu X nya ekspor dikurang I import untuk metode berikutnya yaitu metode pendekatan pendapatan atau pendapatan nasional topennya pendapatan nasional yaitu pendapatan yang dihitung antara lain pendapatan para pekerja gaji dan upah pendapatan dari usaha perorangan pendapatan dari sewa bunga neto dan keuntungan perusahaan rumusnya pendapatan nasional itu sewa tambah upai tambah bunga tambah berikutnya yang dibahas dalam materi ini adalah tentang transaksi berjalan atau current account ya meraca transaksi berjalan atau current account adalah salah satu metode pengukuran yang cukup umum digunakan dalam rangka mengetahui dinamika perdagangan internasional suatu negara ya ini pasti akan membahas tentang current account yang bermanfaat atau yang berhubungan dengan ekonomi internasional current account adalah komponen raca yang memiliki tujuan dalam mencatat seluruh transaksi serta aktivitas sistem ekonomi yang telah berjalan beriringan dengan negara lain current account adalah selisih antara nilai ekspor dengan import bagi sebuah negara yang mana penghitungannya ini berdasarkan transaksi barang dan jasa tapi tidak berhubungan dengan komponen hutang nah kalau hutang tidak masuk ke current account selain itu adanya current account akan menunjukkan bagaimana kondisi nilai ekspor dengan import pada sebuah negara supaya bisa terlihat bagaimana negara tersebut mengalami surplus atau deficit surplus berarti kelebihan, deficit itu kekurangan pada sebuah negara yang memiliki nilai ekspor lebih tinggi dari importnya akan disebut sebagai surplus sedangkan jika negara tersebut mengalami ekspor lebih rendah dari import maka dikondisikan sebagai minus atau deficit tujuan current account ini merupakan petunjuk penting dalam kelihatan kemampuan negara melalui nilai ekspor dan import tersebut nilainya merupakan aspek penting yang patut dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan oleh pemerintah serta akan menentukan arah kebijakan ekonomi negara terutama dalam hal kebijakan skala makro jadi current account ini penting sekali untuk negara apalagi negaranya melakukan atau bekerjasama dalam perdagangan internasional ini penting sekali nanti juga ada tujuannya tujuan raca pembayaran, tujuan transaksi berjalan berikutnya yang dibahas adalah komponen yang membentuk nilai dari raca transaksi berjalan atau current account komponen-komponen apa saja yang membentuknya yang pertama besaran transaksi ekspor impor barang dan jasa atau disebut juga raca perdagangan berapa besarnya ekspor impor dari barang dan jasanya itu komponen yang membentuk karen ekonomi yang kedua pendapatan faktor produksi ada aset dan tenaga kerja atau raca pendapatan primer disebut raca pendapatan primer yang ketiga ada transfer uang seperti bantuan internasional dan jibah atau raca pendapatan sekunder komponen berikutnya adalah raca perdagangan sama dengan yang nomor satu tadi ya disebut juga raca perdagangan cuma yang nomor empat ini ada penjelasannya nih pada perdagangan barang atau jasa memang merupakan aktivitas transaksi yang terbesar sehingga defisit perdagangan tersebut juga dapat mempengaruhi kerugian transaksi bisnis yang berjalan maka dari itu defisit perdagangan ini dapat mempengaruhi pendapatan bersih, transfer langsung, dan pendapatan aset komponen berikutnya adalah pendapatan bersih ya untuk pendapatan yang dikirim oleh suatu negara dan dikurangi oleh pendapatan yang dibayar dari negara asing maka dapat disebut sebagai pendapatan bersih yang memiliki dua sumber yaitu pertama bunga dan ruiden sedangkan sumber yang kedua adalah pendapatan luar negeri komponen berikutnya adalah transfer langsung adanya transfer langsung ini dipengaruhi oleh bantuan luar negeri dan pemerintah setelah itu investasi langsung dari negara asing nah disaat itulah penduduk suatu negara yang berinvestasi harus dihitung sebagai investasi langsung karena investasi tersebut harus lebih-lebih dari 10% dari perusahaan luar negeri asing ini transfer langsung juga masuk dalam komponen akun yang berikutnya adalah pendapatan aset melalui peningkatan dan penurunan aset ini bisa didapat dari kebesito bank, sentral bank, atau cadangan uang pemerintah termasuk saham sekuritas dan real estate yang berikutnya adalah neraca transaksi berjalan atau current account ini apa ya yang sebenarnya dimaksud dengan transaksi berjalan atau current account ini pada dasarnya memiliki prinsip yang analog dengan arus kas perusahaan atau pribadi yang mana nilai yang negatif mengindikasikan pengeluaran yang lebih besar dari tingkat pendapatannya sama halnya dengan arus kas neraca transaksi negara yang divisi terjadi ketika pengeluaran yang dilakukan lebih besar dari pendapatan yang diperima ini sudah paham semua ya sudah dewasa kalau diisit yang berarti kekurangan itu berarti pendapatannya lebih kecil dari penerimaannya ini nanti lanjutannya lanjutannya ini bisa dibaca sendiri ya bagaimana sebenarnya prinsip-prinsipnya neraca transaksi berjalan ini ini bisa dibaca sendiri kemudian faktor yang mempengaruhi fluktuasi dari nilai transaksi berjalan misalnya di negara Indonesia outer faktornya apa saja ya ada neraca perdagangan neraca perdagangan primer neraca perdagangan sekunder tadi sekilas sudah saya jelaskan ada di komponen-komponen current account itu ada seperti yang saya sebutkan tadi ada neraca pembayaran ada apa tadi neraca perdagangan primer dan neraca perdagangan sekunder nanti bisa dibaca sendiri mahasiswa mulai dari slide berapa tadi ya yang tentang faktor yang mempengaruhi fluktuasi dan yang mempengaruhi fluktuasi dari nilai transaksi berjalan ini khusus untuk Indonesia ya biar tahu juga di Indonesia lalu yang berikutnya adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi defisit transaksi berjalan apabila pemerintah Indonesia itu mengalami defisit dari situ tadi apabila jumlah impor lebih banyak daripada ekspornya ya itu adalah langkah-langkahnya yang pertama itu perubahan sukuran pada industri domestik yang kedua pengurangan subsidi energi pada taraf yang cukup yang ketiga meningkatkan foreign direct investment dalam jumlah yang terkendali ini nanti penjelasannya juga mahasiswa bisa baca sendiri ada langkah-langkah yang ini sudah beserta penjelasannya berikutnya ada pengaruh current account terhadap kurs biar tahu juga apa pengaruhnya terhadap kurs atau nilai tukar mata uang nilai impor menjadi lebih besar dari nilai ekspor sehingga permintaan mata uang rupiah menjadi lebih sedikit kalau terjadi begini nilai impornya lebih besar karena diharapkan Indonesia itu lebih besar ekspornya ya sedangkan permintaan uang asing akan menjadi lebih besar karena adanya pembelian keluarga dan mata uang asing lalu pengaruhnya itu meningkatnya permintaan mata uang asing dengan nilai tukar rupiah yang melemah sehingga kondisi ini dalam satu negara menjadi defisit berikutnya apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor maka permintaan mata uang rupiah menjadi lebih tinggi karena negara lain membeli barang dengan mata uang lokal lalu tingginya permintaan mata uang lokal seperti ini akan membuat nilai mata uang tersebut meningkat hal ini juga akan secara otomatis membuat meraca dagang menjadi surplus pada keadaan surplus ini tentunya negara tersebut akan memiliki jumlah modal yang banyak sehingga kegiatan investasi keluar negeri lebih banyak jadi saat untuk aktivitas keuangan yang terakhir jika kondisi keuangan surplus akan membuat mata uang negara menjadi lebih stabil termasuk juga berbagai kebutuhan harga pokok di pasaran setelah tadi kita membahas pendapatan nasional sekarang kita masuk ke meraca pembayaran pertama dimulai dengan definisi meraca pembayaran meraca pembayaran atau balance of payment adalah ringkasan seluruh transaksi ekonomi satu negara dengan luar negeri yang disusun secara sistematis selama kurun waktu tertentu setahun atau satu bulan atau satu semester biasanya pembuatannya begitu terlaca pembayaran Indonesia disajikan dalam dolar Amerika Serikat ada juga negara yang menyajikan dalam mata lokal setiap transaksi yang menghasilkan valuta asing dalam tulisan ini dolar AS dicatat dengan tanda plus sebaliknya transaksi yang menguras terlaca pembayaran jenis-jenisnya ada akun lancar atau current account yang tadi akun lancar atau transaksi berjalan current account sudah dibahas tadi ya jenis-jenis meraca pembayaran jadi current account ini memang masuk dalam meraca pembayaran yang kedua capital account dan financial account yang berfungsi untuk menutup defisit akun lancar jumlah capital account sangat kecil untuk menyelesaikan analisis bisa kita abaikan jadi capital account ini kecil karena semuanya sudah dibahas atau sudah dikuraikan di current account atau akun lancar nah ini juga ada penjelasannya dari capital account dan financial account nomor 2 ini ya nanti bisa dibaca sendiri mahasiswa berikutnya ini ada subrik kasus tentang meraca pembayaran ya yang terjadi di Indonesia ini subrik kasus ini Indonesia mengalami defisit gitu ya jadi ada subrik kasus kemudian ada solusinya gitu ya solusi bagaimana biar tidak mengalami defisit ini beritanya atau informasinya itu sejak 2012 sampai 2018 ya sejak 2012 Indonesia mengalami defisit akun lancar pada 2018 sampai semester pertama defisit akun lancar memengkak 2 kali lipat dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya untuk perdagangan barang Indonesia masih menikmati surplus sayangnya pada semester 1 2018 surplus perdagangan terjun bebas menjadi blok makna miliar dolar dari 10,5 miliar dolar pada semester 1 2017 lebih parah lagi pada 3 bulan 2 2018 seluruh perdagangan terpikis sehingga hanya 200-200 dolar jauh lebih rendah dari 3 bulan 1 yaitu 2017 sebesar 4,8 miliar dolar ini intinya dari semester per semester ya dari transaksi meraca dari meraca pembayarannya Indonesia selalu defisit meskipun ada turun beban ataupun turun sedikit atau naik sedikit tapi defisit ini semuanya defisit 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 ya keterangannya lalu nanti ada usaha biar Indonesia tidak mengalami defisit gitu ya untuk mengatasi dari Indonesia yang mengalami defisit pada meraca pembayaran itu ada di slide berikutnya ya ada di slide yang judulnya jenis-jenis meraca pembayaran yaitu meraca pembayaran defisit itu ada penjelasan bagaimana mengatasi masalah defisit ya mengatasinya adalah dengan membatasi komoditas impor dan meningkatkan komoditas ekspor itu adalah salah satu cara yang terbaik yang terbaik mengatasi defisit disamping membatasi komoditas impor pemerintah perlu memperluas paksa ekspor sehingga komoditas ekspor meningkat ada pun cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komoditas ekspor yaitu melakukan diversifikasi ekspor subsidi dan premi ekspor devaluasi penggunaan harga dalam negeri dan perjanjian internasional ini materi-materi ini sudah dibahas di materi berikutnya ya tentang diversifikasi ekspor subsidi devaluasi itu sudah semua di materi berikutnya lalu telah tadi nyambung untuk cara mengatasi defisit pada sudi kasus meraca pembayaran yang berikutnya dibahas adalah jenis-jenis transaksi pembayaran jenis-jenis transaksi pembayaran itu ada transaksi berjalan ya kemudian ada transaksi modal dan ada transaksi finansial lalu dibagi lagi transaksi berjalan itu ada transaksi barang transaksi jasa pendapatan primer dan pendapatan sekunder sedangkan untuk transaksi modal ini penjelasannya adalah transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hipah investasi sebagai bagian besar transaksi modal berupa transaksi modal lalu yang ketiga ini transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan pemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode ini transaksi finansial ini dibagi menjadi beberapa yaitu investasi langsung atau direct investment kemudian investasi portfolio atau portfolio investment yang berikutnya derivative finansial dan yang terakhir investasi lainnya ini nanti masuk bisa baca sendiri ya bagaimana yang masuk ke investasi langsung investasi portfolio investasi gerifatif finansial dan investasi lainnya setelah tadi membahas tentang jenis-jenis transaksi jenis-jenis neraca pembayaran jenis-jenis neraca pembayaran yaitu neraca pembayaran defisit tadi sudah dijelaskan bagaimana mengatasi defisit yang kedua neraca pembayaran surplus yang ini adalah apabila ada terjadi surplus atau kelebihan neraca pembayaran surplus adalah neraca yang merandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri secara sederhana neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara setelah tadi neraca pembayaran defisit neraca pembayaran surplus yang ketiga adalah neraca pembayaran seimbang ini tipu ya nomor 4 namun nomor 3 nah ini seimbang itu berarti tidak ada terjadi surplus ataupun defisit tapi seimbang ya balance nah itu tadi jenis-jenis neraca pembayaran yang berikutnya adalah fungsi neraca pembayaran apa fungsi neraca pembayaran itu yang pertama sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan nasional yang kedua sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilakukan oleh suatu negara sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara yang berikutnya sebagai data data keuangan internasional fungsi berikutnya itu sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor import tidak mengalami perubian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran sepat waktu fungsi terakhir adalah sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dilakukan dikeluarkan dalam transaksi internasional ini yang saya dapat fungsinya ada segini ada ada tujuh apabila mahasiswa menemukan fungsi lainnya boleh ya boleh ditambahkan jadi tujuh ini tidak patokan 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 banget bisa ada lagi lalu untuk tujuan perasaan pembayaran ini ada beberapa ya yang pertama untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara yang kedua untuk mengetahui keberdaya yang ada di setiap negara yang ketiga untuk mengetahui besarnya anggaran divisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional yang keempat untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi yang kelima untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara ini penjelasannya sudah ada per nomor silahkan nanti bisa dibaca sendiri jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan yang berikutnya adalah jenis terasa pembayaran yang pertama ada neraca perdagangan yang kedua ada neraca laluritas modal yang ketiga neraca laluritas molotel yang keempat neraca hasil modal yang kelima neraca yang keenam neraca molotel jenis-jenis jenisnya juga masih-masih sudah ada penjelasannya silahkan dibaca sendiri yang berikutnya adalah tujuan pembuatan neraca pembayaran ya tujuan neraca pembayaran tadi yang saya jelaskan tadi di atas ada tujuan neraca pembayaran ini juga ada tujuan neraca pembayaran lagi biar saling melengkapi ya mana-mana yang belum ada ini ada lagi menurut sumber lain ya tujuan pembuatan neraca pembayaran mengidentifikasi sumber daya jadi sumber dayanya biar bisa diidentifikasi yang kedua mengidentifikasi peran sektor eksternal bagi perekonomian negara ada peran eksternal apa ya yang harus diidentifikasi agar mengetahui perekonomian negaranya itu bagaimana atas produk-produk domestik biasanya ini yang ketiga menemukan pola transaksi serta struktur ekonomi agar bisa menentukan pola transaksi yang paling bagus yang paling optimal itu yang apa ya itu dari pembuatan raca pembayaran ini tujuannya yang keempat mengidentifikasi masalah ekonomi dalam suatu negara misalnya ada masalah-masalah apa itu bisa diidentifikasi yang berikutnya ada informasi cadangan divisa sebagai informasi cadangan divisa yang ke-6 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran divisa ini pasti ya acuannya penyusunan anggaran dari mana ya dari raca pembayaran yang terakhir sebagai data acuan perhitungan pendapatan nasional ini juga nih kalau mau buat pendapatan nasional harus tahu juga harus tahu juga raca pembayarannya lalu yang terakhir seperti yang tadi di atas di kasus raca pembayaran di indonesia yang tadi defisit ini juga ada raca pembayaran di indonesia khusus kita akan membahas raca pembayaran di indonesia yang tadi ya secara umum yang ini khusus di indonesia yang sebenarnya hampir sama ya yang tadi yang umum dengan indonesia ini kan memang yang fokusnya terjadi di indonesia ini sumbernya dari OJK raca pembayaran di indonesia dimulai dari definisinya apa apa itu pembayaran apa itu raca pembayaran Indonesia lalu jenis transaksi raca pembayaran Indonesia itu apa saja nah transaksinya jenis transaksinya itu transaksi berjalan transaksi modal transaksi berhasil dan keuangan seperti yang sudah dibahas di atas tadi ya lalu apa hubungan raca pembayaran dan kebijakan ekonomi ini ada hubungannya ya raca pembayaran biasanya disandingkan dengan data posisi investasi internasional keduanya sangat dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan internasional kedua hal yang paling disoroti dalam raca pembayaran ketika merumuskan kebijakan ekonomi yaitu ketidakseimbangan pembayaran surplus atau devisit dan investasi asing yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini adalah tujuan raca pembayaran Indonesia sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai berikut berikut mengetahui mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan mengetahui permasalahan hutang luar negeri mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar sebagai sumber data dan informasi terambil sudah bisa penyusunan statistik terakhir adalah sebagai sumber data penyusunan statistik terasa nasional atau nasional ekon ini tujuan terasa pembayaran di Indonesia baik sudah semua sudah semua dijelaskan tentang terasa pembayaran tentang terasa pembayaran terasa pembayaran terasa pembayaran terasa pembayaran terasa pembayaran apabila ada yang tidak paham atau masih bingung silahkan boleh tanyakan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you know i think i think that you are dope it the the your Terima kasih telah menonton!